Halo, kembali lagi kita menonton video COC Ya, kita akan kupas lagi strategi Tonehole 10 Sebelumnya, kalian apakah takut dengan Inferno? Jenis Inferno apakah yang kalian takuti? Atakah single target atau multi target? Ya, silahkan kalian jawab Single target atau multi target ya Untuk Inferno sendiri Ya, kita mau Sebelum ke strategi, kita mau left attack dulu Kita mau coba mendapatkan 3 bintang dengan pasukan Golem Hogger Raider Bowling-bowling Dan kali ini menggunakan 2 Golem Oke, 2 Golem ini dikeluarkan dari jam sini Jam berapa ini ya? Jam 3, oke Sabar-sabar Kita potong dengan wizard supaya tidak keluar bowlingnya Ya, Barbaran King dikeluarkan Queen Ya, saatnya Wallbreaker Semoga depan Archer Tower hancur Oke, tepat Mengarah ke situ Dan ya, langsung saja dikeluarkan Bowling Ditambah bowling Sama dengan Golem Oke, jangan, 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 jangan Oke, 1 poison Jump spell saya arahkan menuju ke Inferno Bukan ke arah Ya, hancur Wow, yang besar Wow, Leist shape aja Wow, ini namanya Queen nya menceng Wow, keluar dari jalur Aduh, waduh, waduh, waduh Oke, 1 Bowler disini Kita mau keluarkan Hogger Raider dar Уaku Karena ada Golem disitu Dan kita hancurkan Inferno Tidak membawa freeze karena tesla tadi sudah mati oke damn oke 1 bintang wow muncul tesla oke masih ada hogger visa tesla dan ya kita heal saja oke ability jangan lupa untuk archer queen archer queen bom tower ini cukup berupaya untuk hogger lumayan ini ya walaupun bom tower bisa menghancurkan semua hogger oke wizard kita keluarkan jangan menonton iya 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 satu wizard dimana ya masih lama lah 1 menit taruh sini aja oke ya ternyata di bagian pojok kesini masih ada rumah builder ya oke rata baby dragon semoga kamu lebih cepat ya lebih cepat karena tinggal sedikit sekali dari town hall ini good 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 mantap 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 50 detik ada 1 archer mengarah ke rumah builder dan saatnya bilang edian good job 3 bintang mengurangkan golem poler dan juga hoggerader ya kenapa tadi saya menyerang dari sebelah situ ya oke kita mau bahas inilah inferno single target ini sangat berbahaya sekali kalau kalian menggunakan queen walk pastinya akan langsung disedot inferno dan kalau tidak diberi ability hancur sudah itu yang namanya queen dan kalau menggunakan red spell itu tidak sempat itu ya pasti hancur juga ya walaupun queen diberi healer 4 atau 5 kalau ditambah dengan yang namanya red spell juga tetap saja mati oke kali ini menggunakan gopulalon oh sorry bukan gopulalon ya ini hanya menggunakan barbaran king dan juga bowling-bowling saja oke ya tanpa harus menggunakan golem karena disitu ada inferno single target sama saja bohong karena langsung sedot pastinya hancur saja ya disini menggunakan ability dari barbaran king ya inferno single target dikocokkan dengan barbaran yang cukup banyak dan disitu bisa masuk yang namanya bowler dan juga queen dan ya satu poison untuk menghancurkan membunuh cc dan lagi-lagi sangat berbahaya bisa lihat langsung diberi ability ya inferno single target ini bisa kita musnahkan kita hancurkan menggunakan ability baik ability dari barbaran king dan juga ability dari archer queen dan ya inferno single target sangat berbahaya sekali inferno single target menghancurkan lava lebih cepat lebih cepat sekali dan ya wow lava sebarangnya sebagai tameng tapi begitu inferno single target ini menghadapi balon inferno single target itu kalah dengan cepat oke dan ya red spell disitu bukan karena terkena inferno ya karena ada tesla dan juga air sweeper yang membuat balon lebih cepat mati dan disitu tesla menghancurkan beberapa semuanya semua tesla semua balon yang ada disitu ya kenapa menggunakan pasukan ini untuk menghancurkan inferno single target sudah tahu sudah paham katakan yes katakan ya kalau sudah paham menghancurkan inferno single target ini menggunakan mengecohkan dengan ability dari barbaran king karena disitu barbarian banyak sekali ya dan ya lava tidak berguna untuk inferno single target tapi harus cepat-cepat di belakang lava ada balon sehingga inferno single target tadi bisa hancur dan ya katakan yes kalau kalian sudah paham dan katakan yes juga kalau kalian mendapatkan inspirasi dari sini oke selanjutnya kali ini menggunakan lava lawn murni town hall 10 oke dua inferno ini adalah single target semuanya dan letaknya cukup berjauhan dan kali ini hari menggunakan barbaran king dan queen saja untuk membunuh queen membunuh menghancurkan barbaran king sorry menghancurkan satu air defense saja ya oke queen dan wizard dan wow giant bomb ya cc ternyata dipancing menggunakan dua hog trader ya langsung poison oke perhatikan disini untuk menghancurkan inferno single target bagaimana caranya ya queen dan barbaran king hanya tugasnya membunuh cc membunuh queen menghancurkan air defense ya tepat satu air defense bisa hancur bukan menghancurkan inferno seperti tadi attacknya siapa tadi ya lupa temon ya bisa menghancurkan satu inferno oke ya langsung disitu ya inferno single target beraksi menghancurkan satu lava hondan dengan cepat perhatikan hanya beberapa detik saja hancur dan ya tapi harus cepat disitu ya adanya namanya balon di belakang inferno single target tadi ya di belakang lava hondan perhatikan satu freeze ini bukan untuk inferno tapi untuk 4 tesla yang berkumpul jadi satu disitu ya wow kalau tesla sudah hancur semuanya itu artinya penggunaan lavalon sudah hampir 70% bisa rata base nya dan ya dan untuk inferno single target jangan khawatir bisa dengan mudah hancur walaupun balon ini masih banyak ya dan tanpa harus dibeli haspel tanpa harus dibeli red spell tanpa apapun disitu inferno pasti akan bingung terkecok dengan sendirinya dan good job buat hari edinya siapa ini oke edi saya sendiri ya 3 bintang menghasilkan 3 bintang untuk mengecokkan atau membunuh jenis inferno single target ini yang cukup berbahaya sekali ya kalau kalian menggunakan golem pastinya golem pasti cepat hancur sekali ya apalagi tadi inferno nya dipisah sangat jauh menggunakan witches menggunakan queen walk lebih berbahaya lebih berbahaya sekali kalau tidak langsung menuju ke inferno sudah dipastikan queen mati alhasil rencana kalian gagal oke selanjutnya apa ada video lagi dan ya kali ini ya inilah bedanya inilah inferno nya bukan single target ya oke kita lihat tadi serangan pertama ya oke sudah lah cukup lah tidak perlu di replay karena tadi sudah serangan pertama left tadi bukan inferno single target karena oke ini adalah inferno single target ya 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 inferno single target letaknya begitu dalam dan kali ini dihancurkan menggunakan kumpulan atau segerombolan minor minor efektif untuk menghancurkan inferno single target karena jumlah minor yang cukup banyak dan ya lagi-lagi inferno single target ada mempunyai sifat satu target saja ya artinya kalau banyak sekali pasukan yang dibawah dan yang mengejar inferno pasti inferno akan bingung alhasil inferno itu mudah untuk dihancurkan beda dengan inferno multi target tapi semua inferno itu ada tujuannya masing-masing seperti ini untuk inferno single target apa fungsinya nanti kita bahas lain kali saja kita mau lihat saja ini untuk menghadapi inferno single target dulu ya oke ya 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 queen walk dan barbaring king langsung dikeluarkan disitu ini masuk ya dengan masuknya barbaring king dan queen disitu apa artinya artinya masih jauh ya dari letak inferno itu sendiri oke dan jejenya adalah lafahun sangat menyebalkan sekali ya jebol tembok tepat sekali disitu ya untuk jalannya yang namanya queen dan langsung dikeluarkan miner disitu ya perhatikan archer queen musuh belum dibunuh ya queen kita hancur archer queen tidak perlu dibunuh karena miner ini juga bisa membunuh yang namanya queen musuh dengan cepat sekali dan ya inferno single target tidak jadi masalah misalkan kalian membawa cc-nya juga miner max itu juga lebih bagus karena untuk mengelibui atau merecohkan atau menghancurkan inferno single target tadi harus diperbanyak pasukan yang kalian bawa dan ya rage bell disini karena ada inferno multi target dan juga untuk menghancurkan lebih cepat bangunan cc atau bangunan bangunan yang keras seperti cc storage ataukah town hall disitu ya ataukah apakah ya karena miner sedang menghancurkan bangunan yang keras artinya dia akan diserang oleh defender yang lain dan ya untuk mempercepat gerakan tersebut miner harus diberi rage bell oke buat kalian yang sudah mengetahui dan sudah paham katakan yes katakan komen eh komen di bawah video ini dan kalian siap praktekan di klien kalian masing-masing ya sekali lagi katakan-katakan yes katakan-katakan kalian dapat ilmu dari video ini jangan lupa ya kalau kalian sudah mengerti dari video ini tentang menghadapi inferno jenis inferno single target ini kalian subscriber ya pastinya oke selanjutnya kali ini bukan inferno single target kali ini inferno multi target multi target ya artinya beberapa apa namanya ini mengejar sembilan sembilan ekor seperti naruto aja sembilan ekor dan kita lihat sini ya sembilan ekor bisa menggunakan golem ya wall breakernya ini sangat mudah sekali menghancurkan tembok warna ungu unyu-unyu dan ya bisa dilihat ability lagi-lagi tekniknya adalah ability barba ranking di depan inferno karena apa karena bisa mengecokkan inferno itu sendiri dan ya ini menggunakan freeze untuk apa untuk inferno karena nyawa dari bowling disitu ya perhatikan sangat sedikit dan sifat dari multi target inferno ini bisa menghancurkan banyak sekali ya yang namanya drop walaupun damage nya sedikit tapi semua drop itu bisa mati ya itu kenapa harus dibeli freeze spell good 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 dan ya masih tersisa satu red spell untuk pasukan ini drop ini kombinasi ini dan air defend nya sudah habis semua oleh lemparan batu bowling bowling dan ya hanya tersisa satu tesla archer tower dan mortar oke dibuang saja keren semoga bermanfaat video ini untuk kalian yang ada rasa takut dengan inferno baik itu inferno single target ataukah inferno multi target oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir jangan lupa untuk like dan komen buat yang sudah paham katakan yes komen yes atau anggukan kepala tapi saya tidak melihat ya kepala kalian dianggukan oke terima kasih saatnya harus pamit dan bye bye